Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau membaca komentar kalian yang udah masuk di channel teknisi digital seperti yang satu ini dari Zuzo rblx aduh dikirain bluetoothnya error eh ternyata suaranya hilang gara-gara volumenya lupa digedein jadi kita harus tetap waspada sama tombol volume ya Zuzo rblx kemudian dari guru belajar Bang TV saya led Samsung 32 inch kalau power supply kondisi bagus tapi TV masih mati total kira-kira masalah di mainboard kah bikinin video cara cek mainboard Samsung Bang di video shorts TV led sharp sering rusak power supply tapi yang dikasih tahu sama guru belajar ini TV nya merknya Samsung TV led Samsung 32 inch kalau power supply kondisi bagus tapi TV masih mati total kira-kira masalah di mainboard kah biasanya kalau TV Samsung rata-rata rusaknya di bagian mainboard di IC besar IC besar itu enggak ada kodenya kadang-kadang untuk IC yang TV yang TV tipe 32 inch itu biasanya enggak ada nomor serinya karena dia langsung ditutup sama hitsink jadi gimana kita mau mengganti kalau enggak ada nomor serinya ya abis itu kakinya pun Hai model kaki laba-laba atau Hai model IC kaki laba-laba atau kaki apa lupa saya namanya IC yang kakinya cuma di bawah itu loh teman-teman Hai yang enggak dijual IC nya kalau belum dijual nanti kita pasang biasanya sih enggak bagus Hai karena Hai kualitas panas yang kita gunakan waktu nyolder dia itu enggak sesuai gitu biasanya akhirnya dia rusak maka dari itulah akhirnya teknisi teknisi itu banyak yang mengganti mainboardnya dengan mainboard yang baru Hai tapi untuk TV Samsung yang jelas yang paling sering rusak adalah mainboardnya kalau ngeceknya gimana Hai kita bisa cek aja tegangannya satu persatu tapi itu enggak mendapatkan hasil yang signifikan untuk mengetahui bahwasanya TV itu memang bagian mainboardnya rusak karena tegangan misalnya 1,1 volt misalnya kita cek biasanya ada 5 voltnya ada 12 voltnya ada 3,3 voltnya ada tegangan untuk ke panel ada juga gitu Nah kalau udah kayak gitu kan aneh jadi jalan satu-satunya ya kita harus coba ganti mainboardnya dengan mainboard TV yang tipenya sama baru ketahuan deh Oh ternyata yang rusak bagian mainboardnya kadang-kadang kita enggak selalu bisa ngikutin teknis tapi kita juga harus melakukan spekulasi kayak gitu Bang Hai kalau untuk video untuk ngecek mainboard itu spesifik belum ada memang tapi kalau ngecek TV Samsung bagian mainboardnya yang rusak apa enggak itu udah ada udah saya bikin videonya nanti saya cariin videonya ya saya lupa saya taruh mana videonya meskipun videonya ada di channel ini kalau misalnya temen-temen search di channel ini TV Samsung mati berkedip-kedip nanti itu ada tuh disitu saya tunjukin cara saya menganalisis kerusakan pada TV Samsung kemudian ada dari Marcel Izna kalau hidup lalu mati lagi dan gambarnya enggak kelihatan itu kenapa ya Bang hidup mati lalu lagi terus gambarnya enggak kelihatan itu backlightnya backlightnya rusak jadi backlightnya harus diganti backlight di monitor itu ada di bagian bawah atau samping atau atas biasanya di sudut-sudut ya itu ada LED-nya rusak jadi harus diganti satu strip enggak diganti satu biji kalau diganti satu biji nanti dia bakal putus lagi Hai kemudian Hai ada dari Muhammad restu saya juga kayak gitu kayak gitu en nih saya juga kayak gitu nih gitu kali ya Hai kemudian dari Ulfah Maria kalau bunyinya terlalu berisik kenapa ya Hai kalau bunyinya terlalu berisik pada mixer itu Hai karena gearboxnya udah aus jadi gearboxnya itu harus diganti dengan yang baru gearboxnya itu kan ada banyak roda ya roda besar yang jelas ada dua disana Hai itu dah aus biasanya atau udah dislokasi Hai kalau diselokasi biasanya muternya tuh nggak kencang atau tersendat-sendat tapi kalau misalnya aus dia berisik banget Hai kadang di bagian as yang ada arangnya pada motor listriknya Hai itu juga bisa nyebabin bunyi yang nggak enak banget berisik solusi yang pertama ganti aja gearboxnya ya Ulfah Maria kemudian dari 17-an masih punya saya kayak gitu kuat cuma 30 menit setelah itu blank lampu backlight nyala Hai kuat 30 menit terus blank lampu backlight nyala itu rusaknya pada IC memory jadi masih memori itu harus diprogram ulang program aja ulang TV nya ya cari programnya di internet download terus masukin ke flashdisk colokin ke TV nya terus Hai install Hai atau IC memorinya dilepas terus di program pakai alat program kemudian Hai pasang lagi IC nya solder lagi nah baru sembuh dia Hai terus di video short ini video short apa bukannya Oh pastingan teman-teman terjam 9 video utak-atik laptop ini tayang Oh kata Sun ditunggu Oke Hai Hai bisa tahun yang lalu nih saya baru tahu ada komentar satu tahun yang lalu kemudian dari Budi Haryadi rotornya rusak gimana perbaikinya Hai rotornya rusak ganti aja spulnya Hai kemudian Angga ukui mas mesin punya saya kok tiba-tiba mati total resistor gosong sama TIP gosong udah ganti malah dengung ganti sendiri sih hai 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 biasanya itu terjadi karena kalau resistor rusak ya itu biasanya terjadi karena Hai adanya Hai hubungan singkat Hai atau memang kualitas resistornya udah rusak eh udah berkurang itu ganti resistor dengan ukuran sama habis itu pasang TIP dengan TIP yang asli tipenya sama maksudnya nanti baru sembuh masang sendiri juga enggak apa-apa kok yang penting Hai yang penting Hai komponen yang dipasang itu sama Hai kayak gitu Bang Angga ukui kemudian dari Brokriwil bisa enggak ya setting untuk suara Eko Hai bisa enggak ya setting untuk suara Eko nya biar kalau pakai mic agak jelas suaranya Hai atau itu udah Zumba itu pakai fasilitas Eko sama reverb apa enggak ya kayaknya enggak deh kayaknya ya abisnya enggak tahu Hai udah lupa ini mesinnya kemana sekarang ini udah saya buang kayaknya kalau enggak saya taruh di gudang Hai kemudian dari Dodo Edo sorry ya tutorial anda ditonton ngeselin Bang banyak bertele-tele Banyak teori malah ada bahas iklan segala penonton lebih tahu lagi iyalah Hai kemudian Hai Hai dari adinda dinda Hai guys menyambung kabel kuning menyambung kabel kapasitor aman saya enggak guys Hai tahu Hai kata Johnson inabui ini kalau jawabnya sama saya saya jawab tapi eh kalau nanya sama saya saya jawabin nanya sama orang lain atau enggak jelas siapa yang ditanya Hai nanti saya mau jawab Hai bukan kapasitas saya pula nanti ya nggak usah saya jawab deh Johnson inabui gimana kalau volumenya tidak bisa besar Hai bersihin aja potensionya dengan cairan pembersih kemudian dari solibas 95 Bang kalau yang kekiri dan kekanannya muter tapi baling-balingnya tidak muter kira-kira apanya ya Bang termofisnya putus jadi ikutin aja tutorial di video itu supaya kipas anginnya sembuh kemudian dari Mulyona Bellamy Bang punya aku masih nyala tapi ada percikan listrik di dinamonya kenapa ya Hai percikan listrik di dinamo itu wajar karena waktu arus Hai harus fasa sama netral itu ketemu dia pasti ngeluarin percikan listrik apalagi itu motor kalau motor dia selalu ngeluarin percikan listrik motor listrik ya seperti blender mixer pokoknya yang ada Hai yang ada gerakan merubah arus listrik menjadi arus gerak eh menjadi merubah energi listrik menjadi gerak itu itu pasti muncul percikan api itu nggak papa Hai percikan ya bukan api ya beda loh antara percikan sama api ya Mulyona Bellamy tahu lah pasti kalau api itu sama kayak kita nyalain korek apinya kalau itu nggak boleh itu udah pasti harus dimatikan karena itu korset kebakar itu bahaya tapi kalau nggak cuman percikan kayak misalnya kita Hai kita benturin batu sama batu yang akhirnya nyala seperti besi sama besi yang akhirnya ada percikan apinya Hai kau percikan kayak gitu itu wajar Hai kemudian dari Rahma Bastian Bang apakah bisa menyala kalau multitesternya nggak dipakaiin baterai 9 volt Hai nggak bisa Hai nggak bisa karena dua-duanya harus digunakan betul kata Samson Batavia AC DC dan X1 masih bekerja melebih selebihnya nggak berfungsi ya nggak bisa ya jadi dua-duanya tuh harus dipasang baterai yang 1,5 volt 2 buah sama baterai 9 volt kemudian dari Udi Prianto Hai lalu nggak bisa memperbaiki kasih tahu saja orang yang tidak tahu juga bisa Hai apa sih kemudian dari Dede Ruhyat Mas mau tanya saya perbaiki tipe ini backlightnya Mas mau tanya saya perbaiki tipe ini backlight nggak nyala tegangan ke MOSFET ada Hai backlight nggak nyala tegangan ke MOSFET ada tegangan ke MOSFET memang selalu ada Hai karena kalau tegangan ke MOSFET nggak ada sebesar 330 volt power supply nya rusak tapi kalau misalnya tegangan backlightnya nggak nyala cek tegangan backlightnya waktu pertama kali TV di on kan tegangan backlightnya naik dan turun apa enggak kalau misalnya pertama dia naik kemudian dia turun lagi artinya ada rusak pada backlight lampunya ada yang putus baik 12 atau seterusnya kita harus bongkar panel Hai atau layar LED supaya kita bisa melihat ternyata ada yang rusak di dalamnya tapi kalau misalnya tegangan backlight itu waktu kita ukur TV kita on kan pertama klik on terus tegangan backlight itu kita ukur dia enggak turun artinya enggak ada tegang enggak ada backlight yang rusak kalau TV-nya menggunakan backlight ya tapi kalau menggunakan neon Hai gua bisa dikerjain deh yang jelas mesin PSU-nya yang rusak itu coba coba cek tegangan PSU PSU tecek tegangan backlight di PSU itu berapa tegangannya kalau tegangannya dibawah standar backlight ya rusak pasti biasanya tegangan backlight itu berapa sih di atas Hai di atas 90 volt biasanya teman-teman besar tegangannya tegangannya cuma terukur 40-30 itu sudah pasti rusak itu backlightnya eh backlightnya power supply-nya rusak di power supply itu enggak seluruhnya tapi di bagian IC driver backlight atau ada Hai apa ya induktor induktor yang rusak atau biasanya sih yang jelas yang rusak itu IC driver backlightnya kemudian dari zona 06 mas mosfetnya udah ada belum kalau ada saya mau beli mosfetnya sampai sekarang belum ada bang untuk Hai 18 cm 80 itu kemarin terakhir udah saya taruh di Hai taruh di online shop udah laku juga sama ada teman juga di teknisi digital yang beli di daerah mana Depok nggak salah saya Hai kayak gitu nanti kalau ada lagi saya mau order lagi deh ya saya mau jual Hai atau give away lah ke teman-teman yang berlangganan di channel teknisi digital Hai kemudian dari Ahmed Efriel Bos kalau kalau di baling-baling kecilnya keluar api kenapa ya Bang Bos di baling-baling kecilnya keluar eh apa nih Bos kalau di baling-baling di baling kecilnya keluar api kenapa ya Hai nggak papa wajar itu karena dia cuman keluar percikan bukan keluar api kalau api itu nyala ya kalau percikan tuh cuman satu detik aja terus dia mati ya ya Coba diperhatikan dulu itu api yang keluar apa percikan api karena nanti kalau kita bilang api itu matis otomatis blendernya udah rusak itu udah pasti jelek soalnya kalau udah pasti jelek MCB nya soalnya kalau nggak jelek bahaya bisa kebakaran dia kalau keluar apinya jadi keluar api itu nggak boleh tapi kalau keluar percikan api itu nggak papa wajar Hai kemudian dari Wahyudin mantap Kang super sekali pemaparannya enak mudah yang dimengerti detail makasih ilmunya Oke Bang sama-sama Bang Wahyudin teman-teman sampai disini dulu ya kita bakal jumpa lagi di video berikutnya di konsultasi gratis berikutnya Terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini teman-teman kalian see you on the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you eh see you lagi and bye bye